Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan mas pedang ya Kali ini mas pedang berada di seputar gubuk ya Tadi dari bundaran gubuk Terus masuk ke jalan pemuda Dan ini ada jalan ke kiri Yang namanya jalan bandar sari Kita buah belas terus saja lewat di seputar perkampungan ini ya Jalan ini ya saudaraku ya Kita lalui terus ke depan Nanti bagaimana sampainya di depan Nembusnya dimana ya gitu saudaraku Semoga saudaraku semua bahagia selalu ya Bersama keluarga ya tentunya saudaraku ya Jumpa lagi dengan mas pedang Jangan bosen-bosen dengan channel yang waku ini ya Namun demikian semoga terus Menjadikan saudara-saudaraku bahagia Dan mendapatkan informasi Siapa tahu akan jalan ke sini ya Semutar gubuk Nah inilah gubuk sudah saya saku Kali ini kita akan coba ya Nanti dari seputaran gubuk ini Kita menuju ke update jalur ya Semarang Perodadi Dari gubuk sampai kira-kira menuju ke arah Semarang ya Gitu ya nanti sampai enak dimana Sebenarnya ya pengen juga beli ini Apa Ayam goreng saudaraku Ayam goreng di karang apa itu Yang depan itu loh Enak-enak itu saudaraku Sepertinya biasa Tapi rasanya enak-enak itu Karena mas pedang sering mampir ke situ Ya kita coba saja Ya kita telusuri ya Jalan ini saudaraku Wah sungguh ini Jalannya juga Sudah padat ya penduduknya Di sini saudaraku Waduh di depan ada apa ini Ketutupan nih Waduh Sebentar-bentar kita tunggu Wih disingkir ke Oh nggawe apa itu Layangan Ya kecara layangan itu Halo pak Ngeke Ya ya semoga Layangan Nggawe pawe Gak tau itu Ya lanjut aja Saudaraku Semoga bahagia Salam ya Saudaraku semua Kali ini Bagi yang Request ya Request di Jalur Semarang Perodadi Tentunya Ini juga Menjadi update ya Saudaraku ya Kondisi saat ini Semoga Ini menjadi informasi Dan saudaraku yang selalu Melewati jalur Semarang Perodadi Semuanya selamat Sampai tujuan ya Dan bahagia selalu Bersama keluarga Ya ini Depan kita sudah Jalan Raya nih ya Oh iya Tembusnya sini Saudaraku Kita terus ya Ini ada Apa Gapuro ya Ini Gapuro Ini ke kiri ya Saudaraku Ngga boleh ke kanan ya Ini ke kiri ini Jalan Raya Gupuk gedung jati Kalau ke kanan itu Kita gedung jati Tapi lewatnya ada yang depan Bukan yang jalan yang ini Saudaraku Kita lanjut terus Kita telusuri Suasana Sore hari ya Saudaraku ya Kemarin Mas Pedang Sempat kita coba Jalan-jalan di sore ya Biar Retep-retep Terus mulai ada lampu Itu ya Saudaraku ya Kita coba saja Ngga kita terus Saudaraku Untuk jalur ke Gedung jati Kita lewatnya yang kanan Saudaraku ya Jangan ke kiri ya Sana-kana ini satu arah Ya ke kanan terus itu Ya itu ya Itu yang ke arah Gedung jati Dan nanti Mupeng belok pasar Dan terus 12 Saudaraku Ini kita ke kiri saja ya Ini jalan bayangkara Saudaraku Kita lalui saja Jalan bayangkara ini Kondisi di sore hari ini Waduh mataharinya Sudah mulai kelihatan Saudaraku Ya kita lanjut saja Kulirnya banyak Saudaraku ya Jadi Jangan takut Apa Ngga dapat makanan ya Kalau disini ya Ada makanan Minuman Macam-macam Kalau di Gobok ini juga Banyak Sate sapinya Juga enak Sate tengkleng ya Sate kambing ya Wah Sate ayam Semacam-macam disini Juga Kletikan-kletikan Di sepanjang jalan ini Enaknya Saudaraku Ada bulang baling ya Bulang baling mini Bulang baling Papa Raksaksa Ada semua Yuk kita lanjut saja Nah ini nanti Tembusnya di depan itu Adalah Bundaran ya Bundaran Ailopeo Ya saudaraku ya Ailopeo ya Nanti kita sampai sana Wah Terekus Ada Terekus Saudaraku ya Wah Terekus Ini mau Ini mau Kedung jati Nah ini bundarannya Saudaraku Hati-hati disini Ini tadi kita lewat ke kiri Jalan Pemuda Ya saudaraku ya Nah ini bundaran Kalau yang kanan Itu Di balik kita yang kanan Kesana itu Ke arah poro jadi Ya saudaraku Nah ini bundaran Nah ini ada patung disitu Nah ini kita Lempati saja Nah ini ada tulisan Ailopeo gubuk Wah Ailopeo gubuk ya Saudaraku ya Ini kita lewat jalan ini Nah ini terus Ini menuju ke arah Semarang Ini jalan amat Ya ini gubuk Saudaraku Gubuk yang sekarang Sudah beda dengan yang dulu Dimana sekarang Sudah Begitu rame Padat ya Saudaraku ya Perkembangan kotanya Kalau zaman dulu Sepi nyenyet Saudaraku ya Kalau sekarang Sudah luar biasa Ya kan Terus ke sema-sema aja Sudah jadi Bagus ya Yang dulunya kecil ya Itu sekarang Sudah jadi gede Jadi perkembangan itu ada Jadi kota ini Terus bergerak ya Bergerak maju ya Perubahan-perubahan Dimana Apa Nah ini kanan tuh ya Loh Dulunya kecil Sekarang jadi besar Seperti itu Wah nobis Ya kita lanjut terus Nah ini Apa Suasana ya Di sore ya Saudaraku ya Menjelang petang ya Sudah Perepet-perepet kuning ya Saudaraku ya Kita nikmati saja Kita terus saja Saudaraku Semoga Ini bisa jadi informasi Dan Jelur-jelur ini Yang selalu Saudara lewati ya Terutama yang Request Wah nobi Bi ondo bi Melaku dewe Wah ini pukul-pukul Wah ternyata Bi-inya bonceng Ngebonceng sepeda motor Sudah aku Ya kita lanjut ya Terus Sudah aku ya Di jalan-jalan Seperti ini Kita selalu menjumpai Suatu keadaan ya Yang selalu beda Sudah aku ya walaupun jalannya sama tapi kondisi ketika bertemu ini kita beda ya beda suasana ya silwa slowernya kadang sekarang wah ini kanan laju prima wah ini laju prima mandeg nih wah ngedun ke penumpang poin untuk penumpang tuh ya mau pulang ya ada justruc wah mantep saudaraku bestruc ya kita lanjut saja saudaraku tenang saja bersama mas pedang saudaraku ya yang request terus ya minta apa selalu update disini semoga ini bisa mengembirakan saudaraku menjadikan bahagia bersama keluarga dan juga yang penuh yang belum pernah melewati jalur ini semoga saudaraku bisa jadi gambaran ya di kiri terminal aduh minggu tak rasa habis terus aja ya terus aja saudaraku kiri itu itu terminal bus hubuk ya saudaraku ya sekarang rame ya apa bis-bisnya besar tuh ya yang Jakarta nanda pada minggok banyak minggok juga ada yang bablas tapi kebanyakan juga minggok minggok ya ada laju prima ya kan terus baru damas tuh menguasai ya berlian jaya dan masih banyak lagi itu ya saudaraku jadi jalur ini tuh memang harus segera menjadi jalur apa jalan nasional saudaraku ya perlu dilebarkan karena wadet nih lalu lintasnya udah bener-bener padet ya kan kalau perlu diomboknya tengahnya di keibatas saudaraku ya ini karpe mas pedang karpe belung ya itu karpe kan semuanya dari pemerintah saudaraku wah disolep nih ondorim aku diweng ya nyelap nyalip terus itu ondorim itu 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 emang nyalip ya nyalip ini rapopoes yang penting semoga selamat sampai tujuan ya saudaraku yang yang bawa ondorim ya itu saudaraku wah sopoh ngerti pas nonton video nih mas pedang ini ya ya terus lanjut saudaraku ini suasananya ya saudaraku di suara hari itu terlalu menyenangkan namun kalau lalu lintas bisnya yang bergerak ke arah Jakarta ini yang besar yang banyak saudaraku ya ke arah Jakarta sehingga yang ke arah sini itu ya kadang-kadang ketemu ya jadi untuk lalu lintas bisnya itu jarang ketemu kita ini kalau jam-jam segini saudaraku ya ya tadi ketemu laju prima tadi ya itu baru satu ya ini truk lah truk saudaraku ya kalau truk itu jelas ya kalau ini saudaraku jembatannya di kanan tuh ada apa ada WTS ya WTS itu bukan singkatan lain kecuali apa wisata tengah sawah ya di kanan saudaraku ini tondani disebelah kiri tapi lokasinya sebelah kanan lewat itu jembatan huru-kuru-kuru-kuru-kuru-kuru-kuru-kuru-kuru-kuru-kuru mantep saudaraku jembatan besi semua saudaraku nah ini saudaraku ya betonnya masih tetep ya ngukar-ngukar awet saudaraku kita doakan awet saudaraku ini sebenarnya kalau kamera kita belokkan ke kiri kelihatan pabrik semen saudaraku dari kejauhan pokoknya itu loh koyok peluncuran apa Apolo itu pelancaran apa Apolo itu jadi ada corobong-corobong kok ya kalau kelihatan di film-film itu ya film-film itu betul tapi ini rasa lah rasa dego kayak Mas Pedang juga membawanya hanya kamera satu saja terus saja kita lanjut sampai nanti kira-kira bisa sampai Karangawin bisa juga sampai Semarang sudah aku ya yang penting kita coba aja ya Ano ini Mas Pedang pingin ayam ayam goreng ayam goreng Karangawin sudah aku oh no no memang sudah kayaknya ayam goreng Karangawin juga ya nggak apa-apa ini info sudah aku jadi saudara-saudara aku semua yang semuanya sedalam perjalanan ya menikmati perjalanan atau melewati perjalanan di Semarang sampai porodadi ataupun kemanapun nah torah dan sebagainya yang lewat jalur ini ini kalau kelaparan bisa mampir gitu loh saudara aku jadi info ini mungkin bermanfaat nanti bisa dicoba itu kalau Mas Pedang itu senangnya Pak Dul ya tapi yang lainnya juga enak saudara aku ya lain-lainnya juga enak banyak langganan kenal itu sudah wes biasa jadi belinya lebih familiar gitu tapi yang lainnya juga enak Mas Pedang juga sudah juga nyoba juga ya apa yang lainnya juga enak saudara aku nah ini dari kejauhan sudah kelihatannya pabrik semen gerobokan wah ini iri saudara aku ya sudah pernah Mas Pedang apa review ya itu bisa dinikmati berapa bulan yang lalu ya itu jalannya juga lebar ya penduduknya sudah dulu kan sempit dijalani rusak untuk beton bagus sekali beraku lewat jembatan besi juga ada rel kereta api juga wah pokoknya mantep Coba dibuka aja videonya silahkan sudah aku ya kita lanjut saja perjalanan sudah aku kita nikmati perjalanan di sore hari ini menjelang ketang rame mobil rame dari sana ini juga saatnya juga saudara aku yang bekerja ya yang bekerja di Semarang kadanglah yang penduduknya disini ataupun diporodadi pada pulang dan juga demikian juga sebaliknya yang dari apa kerja ada kerja diporodadi kerja di gubuk di ngodong dan seputarnya apa itu yang berdominisi di Semarang biasanya laju ya makanya ini lalu lintasnya rame saudara aku apalagi tadi lebih rame lagi ini rame seperti ini rame dan padat jalurnya saudara aku tadi kita mengendalakan disini harus hati-hati saudara aku ya harus hati-hati kita tidak perlu tergesa-gesa kita harus menjaga keselamatan semuanya baik kita sendiri maupun orang lain bos ruang mantap saudara aku aku mas pedang itu wos 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 gitu ya Maksudnya ini nggak ada yang kita lalui ya kita maksudnya kita nyelip ya nyelip-nyelip truk itu nggak ada dikutuk jalur saya ini bener-bener rame kita ikuti arus apa lalin secukupnya saja suruh aku gak usah tergesa-gesa ya nyantai saja suruh aku ya ya bagaimana keadaan di kota anda saudara ku di wilayah anda semoga semua juga dalam kondisi aman suruh aku ya bisa komen disini barangkali juga ada kesalahan-kesalahan ya mas pedang dalam menjelaskan tempat ini karena ya juga mas pedang itu juga gak begitu hafal sekali ya namun juga semoga ini pun bisa menjadikan informasi untuk suruh aku semua ya karena bagaimana channel waku ini terus bergerak terus untuk memberikan informasi-informasi dan mas pedang juga tidak putus ya langsung saja panjang dan nanti semoga saudara ku bisa juga mengantisipasi waktu yang dibutuhkan ya perjalanan ini sampai ke sana itu berapa menit atau berapa jam seperti suruh aku ya moga tetap ada yang wah terlaki wah terlaki wah mantap saudara ku banyak ternyata terkenal saudara ku ya ya lampu-lampu ya sudah mulai nyala ya ada ya sebagian mobil yang udah menyalakan lampu kotanya ya kecuali yang mobil-mobil yang apa premium yang memang udah nyala ini ya tapi ini apa sudah mulai perpet-perpet juga saudara ku jadi saudara ku bisa juga melalui jalan ini dengan situasi jam-jam sekian itu rame gitu ya sebenarnya kau juga mau malam hari ya saudara ku ya walaupun kelihatan lampu-lampunya aja gak apa-apa nanti kita coba juga untuk mereview malam hari ya saudara ku walaupun singketok lampu-lampunya tapi kan keramaian jalan bisa kita apa nikmati ya gitu saudara ku ini sampai di Teguano saudara ku seperti Teguano ya rumah biru kanan ya ada shelter ya untuk apa bis tanja tank saudara ku nah inilah mulai ya truknya banyak mobil banyak ya saudara ku dan ini kalau kita tidak hati-hati bahaya saudara ku karena jalannya ya tidak lebar sekali ya saudara ku ya jadi kita harus saling memberi kesempatan terutama ketika jalan rame ya udah kita apa ikuti kayak arus air itu saudara ku kita jalan terus saja semoga semua saudara ku yang sedang melakukan perjalanan hari ini pun ataupun hari selanjutnya selalu selamat dan bahagia sampai tujuan saudara ku ya bertemu keluarga saling bercanda ria dan kita terus harus happy saudara ku ya happy wos teruk lagi wos wos waduh saudara ku menyenangkan saudara ku ya cuma belum nemu bis lagi ini ya wos bis lagi ini kalau jam-jam agak tadi ya atau nanti ya mungkin banyak saudara ku ya jam-jam segini biasanya yang dari arah Jakarta sepi ini saudara ku ya kita baru ketemu laju prima yang berhenti tadi ya saudara ku ya nah ini kita lanjut saja ini waduh soal luwe mas pedang soal luwe waduh mas semakin lapar saudara ku kadang ngomong terus ini ya ngomong terus sih apa-apa memerlukan energi saudara ku ya minimalnya minum kopi ya saudara ku ya ini udah tak cepat kayak ada kopi ini di apa door trim ini ada kopinya ini kita lanjut terus ya saudara ku kita lalui seputar Tegonu ini nanti kita menuju ke Karangamen nah ini lampu-lampu udah pada nyala saudara ku ya sudah menyalakan lampu kotanya saudara ku ya bagian ya saudara ku ya biar selamat sampai tujuan menjadikan tanda ya bahwa ini mulai menjelang petang saudara ku ya menjelang petang dengan suasana syahdu yang ada di perjalanan di jalur Purwodadi Semarang ini Semarang Purwodadi kita lewat jembatan ya hati-hati saudara ku karena ini juga ada jalan yang ke kanan saudara ku ya ini kita lalui saja terus menuju ke Karangamen ya saudara ku ya kita menuju ke Karangamen bagaimana kondisi Karangamen situasi di saat ini ya saudara ku bisa kita nikmati tentunya di malam hari akan juga menjadi indah karena lampu-lampu semakin banyak ya terang saudara ku ya sehingga itu tentunya bisa juga menjadi apa hiburan kita semua saudara ku ya hiburan kita semua terus apa dimana ketika kita sudah capek ya dengan kegiatan sehari-hari kita isi dengan refreshing ya saudara ku ya mungkin tidak makan terus di rumah sekali-sekali kita ya tidak terus-terusan ya sekali-sekali kita makan di luar bersama keluarga tentu suasana menjadi akan lebih indah menjadi lebih harmonis dan juga menjadi apa semakin akrab yang menyatukan satu keluarga istilahnya demikian jadi keluarga yang kuat inilah yang tentunya dari keluarga akan menjadikan negara itu menjadi negara yang kuat saudara ku ya kita bangun dari mulai yang kecil dulu aduh mas terbang so yoyo ya gak apa-apa ya minimalkan sudah banyak pengalaman ya karena ada SPBU saudara ku jangan khawatir SPBU ya ini seputar sini silahkan saudara ku bisa apa di wilayah Tegelwanu itu memang sekarang sudah beda ya dengan dulu perkembangannya sudah luar biasa saudara ku jadi kita harus apa harus benar-benar senang ya perubahan ini ini kiri itu menuju ke anu saudara ku apa ini stasiun tertua ya satu tahun tertua di Indonesia itu saudara ku itu kita terus lanjut sampai karangawen ya saudara ku ya ini sudah mulai keroncongan perutnya gimir 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 gitu saudara ku lapor saudara ku ini nanti 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 buka-buka udah biasa jam-jam sekian udah buka saudara ku itu tenda-tenda di seputar depan pasar yang sekarang sedang dibangun itu banyak tenda-tenda itu kebanyakan ayam goreng ayam goreng itu enak sekali ya juga ada bebek gorengnya atau selele apa ya macam-macam nanti saudara ku bisa pilih yang penting memberikan info saja bahwa disitu enak juga gitu loh saudara ku kita lanjut saja saudara ku kita lalui perjalanan ini kita juga memasuki ke wilayah karangawen saudara ku ya memasuki wilayah karangawen ya dimana perbatasan antara apa kabupaten gerupukan yang kita lewati tadi dengan ini masuki ke wilayah di kabupaten demak saudara ku jadi batasnya adalah tadi ya sungai tadi sungai kecil tadi saudara ku nah ini betonnya masih benar-benar halus mulus ya nah ini minimal kalau jalannya segini semua itu lancar daya enak saudara ku ya moga-moga nanti kedepannya akan menjadi jalan nasional saudara ku kiri SPBU ini bersih saudara ku SPBU ini bersih jadi bisa hampiran ada juga untuk apa mencari makanan klinikan minuman itu ada saudara ku ya silahkan mampir terlihat tadi apa suasana yang juga maaf terlihat juga suasana yang meriah saudara ku ya di SPBU ini kehidupannya suka wah truk mantep saudara ku truk lagi banyak truknya habisnya jarang bahkan belum ada tinggal raju yang ada di gubuk kita lewati jembatan ini hati-hati di jembatan ini karena kita harus juga memberi kesempatan yang ada yang mau kanan ini jalan ke kanan juga ada yang menuju ke kampung ke sana kita harus tetap waspada saudara ku untuk semuanya biar selamat sampai tujuan jadi di perjalanan ini memang kita harus benar-benar konsentrasi konsentrasi menjaga keselamatan harus menghitung kecepatan bagaimana jalan ini dilalui apakah dengan kecepatan yang harus berapa itu juga harus kita perhitungkan saudara ku sehingga kalau jalur-jalur seperti sekarang ini kita santai waduh terkendulis sudah lewat lampunya kulik-kulik gitu saudara ku kita terus saja wah korak ketok-ketok aku sampai wes luebu banget ini sampai ini di karangwen yang di pasar ini menjelang saudara ku ya menjelang nyampe ini baunya udah keroso disini ayam gorengnya udah keroso baunya ayam goreng terkos lampunya sudah mulai dinyalakan diri aku nyenang hidup biak 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 gitu saudara ku ya wah pokoknya saudara ku semoga bahagia selalu ya dan juga terima kasih saudara ku yang memberikan subscribe itu menonton apa channel mas pedang ataupun yang baru saya menemukan terima kasih telah menonton dan terima kasih telah memberikan subscribe ya saudara ku semoga channel ini terus berkembang berkembang dan juga bisa ekspansi lebih jauh lagi kemana-mana saudara ku seperti itu itu yang diingkat mas pedang seperti itu namun juga kita yang penting jalan terus saja saudara ku ya mas pedang gitu pokoknya jalan terus saya nonton berapa pun jalan terus semoga-moga semakin kerembuyuk ya saudara ku ya gitu saudara ku ini mendekati ini wah minti-minti bahunya ayam goreng mulai terasa menyengat hidung saudara ku wah tunggu sampai patin keroncong-keroncongan terus ini nah ini sudah kelihatan ini ada keramainya ada keramainya di Karangawan ya saudara ku salah satu kecamatan di Kabupaten Demak yang berada di wilayah ini gitu saudara ku jadi wilayah Demak yang sangat lebar sangat diantaranya ini Karangawan ini saudara ku ini mulai nyampe saudara ku mau ke kanan terima kasih atas perhatiannya mas pedang mau ke kanan dulu kanan tindak-tindak banyak sekali penjual ayam goreng ada lele goreng bebek goreng macam-macam saudara ku silahkan mencoba terima kasih atas perhatiannya semoga sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu depan kelihatan tuh aduh dah ini kosong di parkir sini yes yes tutup turut turut terima kasih Terima kasih.